Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya pengen nunjukin kalian Ini ada sebuah aplikasi sederhana bikinan saya Karena kemarin habis ikut pelatihan cuman dasar sih Jadi ini aplikasi ini dibikin pake python ya Bahasa python cuman sama aja Sama bahasa c++ kayak gitu Kalian bisa satu sebenarnya bisa semuanya Gak jauh beda Nah terus disini kenapa saya kenalin ini ke kalian Alasannya satu karena disini ada kalkulator banyak ya sebenarnya Saya pengen nunjukin satu kalkulator matematika yang udah selesai Jadi ceritanya disini saya itu bikin kalkulator matematika Menggunakan ya operator biasanya lah Tapi ada tambahan Tambahannya adalah array sama function Kalau di python namanya Def Pakanya bukan function tapi def definition kalau gak salah Jadi mendefinisikan sebuah fungsi kalau gak salah gitu Nah disini yang gak diajarin banyak sih sebenarnya disitu Saya masukin 88 di kali 7 misalkan Nah 8 kali 7 hasilnya adalah 56 bener dong Cuman disini gimana kalau misal 56 ini kita kurangin langsung Sama angka 6 Nah hasilnya adalah 50 jelas ya Terus gimana kalau misal langsung bagi 10 kayak gitu Hasilnya adalah 5 Nah kalau misal udah gak ada lagi Keluar Nah kalau misal mau keluar Ya saja kalau misal no Dia bakal masih disini gitu loh Masih ngulangin Tadi ditanyain terakhir operasinya apaan kayak gitu Tapi karena udah lah ya keluar Keluar ya Nah kembali ke menu awal Apa enggak Kalau kembali ke menu awal ya ini Di awal tadi ada beberapa kalkulator Ada matematika BMI Konversi suhu Penilaian Penilaian itu kayak aplikasi yang Pernah saya suruh kalian bikin Jadi kalau misal ini Nilainya dapat sekian sama sekian gitu Itu nanti dapetnya A atau B Kayak gitu peringkatnya Atau lulus remedy kayak gitu loh Kalau rata-rata Mungkin kalian pernah ya Pakai rata-rata juga Kalkulator buat Ngetik rata-rata Misal rata-ratanya adalah Saya punya satu nilai Tujuh Jadi di kelas kalian itu Ada yang dapet tujuh Satu orang ya Jadi datanya ada tujuh Jadi rata-ratanya Kalau cuma satu orang ya tujuh Ada sepuluh Berarti tujuh sama sepuluh Rata-ratanya adalah Delapan koma lima Bener atau salah Saya gak tau Tambah lapan Kalau ada tiga kayak gini Hitung aja Pasti rata-ratanya adalah Delapan koma tiga Nah cara bikin kayak gini Gimana ya gitu Nah Kalau misal kalian ada yang bisa bikin kayak gini Bisa bikin kayak gini Saya kasih nilai Sembilan puluhan Kalau ada yang bisa bikin kayak gini Gitu Jadi Kenapa saya Tunjukin Jadi exit buat keluar Kembali ke menu awal misal Terus kalau saya salah Lapan misal Hanya ada 6 pilihan Balik menu awal Kalau 6 keluar ya Nah kayak gitu Jadi Misal kalian Bisa bikin kayak gini Saya kasih Nilai sembilan puluhan Gak peduli Biasanya kalian kayak gimana gitu Ini Kalian bisa bikin kayak gini Di mapel Pemdas Kalian udah top banget Tapi bikinan Kalian sendiri loh ya Bukan minta tolong ke temen Buat Buatin Kalau googling ya Googling cuman cari referensi Gak kopas Kayak gitu Udah itu sih Jadi Saya akhiri videonya Makasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya